Bupati Indra Girilir HM Wardan membuka secara resmi musyawarah cabang gerakan pramuka ke-12 tahun 2022 pada Senin 17 Oktober 2022 malam. Berpusat di salah satu hotel yang ada di Inhil, muscap ke-12 gerakan pramuka kuartir cabang 0402 Inhil ini ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Bupati Inhil. Turut hadir Ketua Kuartir Daerah 04 Riau, Unsur Porkopimda Inhil, beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Inhil, camat selaku kamabiran, andalan ranting, pembina, dan pelatih, peserta muscap, serta para tamu undangan lainnya. Ketua Kuartir Cabang Inhil, Junaidi Ismail dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kakak-kakak andalan cabang yang ikut membantu memajukan gerakan pramuka di Inhil, terutama kepada kamabicap selaku pemerintah yang telah mensupport penuh kegiatan kepramukaan. Tentunya atas nama pengurus, kami mau sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kakak-kakak andalan kumandang sehingga 5 tahun ini kami tidak berharga besar, pramukaan di Bragiri Milir dapat mengutus para peserta didik kita bukan saja di tingkat provinsi, tetapi juga tingkat nasional tanpa harus membebani para peserta didik. Jadi, boleh dikatakan semua keperluan sudah dibukung oleh pemerintah kamabat di Bragiri Milir, Sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak membuat anak-anak kita peserta ini kalau diutus ketika konfensi atau ketika kabupaten harus mengeluarkan uang pribadinya. Karena kami yakin di dalam titik meningkatan kapasitas super daya manusia, anak-anak kita harus kita berikan apresiasi. Walaupun itu masih minimal tetapi tidak perlu mengembani. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Pak Dirang dan kakak-kakak Pak Dirangti yang terus melakukan pembinaan titikan kecamatan bahkan titikan pangkalan bersama-sama kami. Dan alhamdulillah para adik-adik peserta kita tidak ketinggalan leluh teknik keperlukaannya. Inilah yang menjadi tantangan kita di depan untuk bagaimana mengasah kemampuan teknik keperlukaan, keperlukaan, dan juga kemampuan-kemampuan lain seperti leadership. Kemudian mereka bisa menjadikan pangkalan itu menjadi wadah pendidikan yang bisa membahagiakan para peserta ini. Sementara itu Bupati Inhil H.M. Wardan selaku kamabicap dalam sambutannya mengharapkan kepengurusan kuarcap dapat membuat program-program yang dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Inhil. Kemudian juga saya mengharapkan ke depan itu nanti bulatlah program-program yang memang dapat memberikan support, berhubungan terhadap kebijakan pemerintah. Nah tadi Bupati Inhil H.M. Wardan sudah menyampaikan bahwa dalam rangkaan pembangunan karakter, tadi juga disampaikan ada bagaimana kita bisa mewujudkan bonus demokrati dengan mengatasi masalah stunting, dan itu sudah ditugaskan bahwa dari Bupati Inhil H.M. Wardan bagaimana juga keperangkaan aktif dalam rangkaan penatasi masalah stunting. Untuk diketahui, agenda utama Muscap Gerakan Pramuka ke-12 Tahun 2022 ini akan memilih ketua kuartir cabang untuk masa periode 2022-2027. Randi Pradika, Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.